Terima kasih Silahkan Tante Beberapa hari lalu, Shirin Sungkar sempat masuk ruang unit gawat darurat sebuah rumah sakit Shirin pun sempat diinfos oleh tim dokter karena mengalami panas yang cukup tinggi Sempat muncul kekhawatiran dari Fani Bauti Ibunda Shirin kalau putrinya terkena demam berdarah Namun setelah mendapat tindakan medis, dokter akhirnya menyatakan Shirin tidak mengalami sakit serius dan akhirnya diizinkan untuk pulang ke rumahnya Ya sebenarnya sih cuma di UGD aja, cuma lama juga ya karena diinput segala macam Tante juga ditelefonin Tante langsung datang ke sana Jadi Tante itu sih kata dokter coba pulang dulu karena kan baru semalam nih panasnya Tante kan takutnya dia kan rentan banget sama demam berdarah ya kan Nah kita takutnya apalagi musim hujan begini ya Jadi Tante suruh, dia udah tinggal di rumah sakit Nggak udah nggak apa-apa kayaknya udah agak enakan mah, udah diinputkan gitu Terus dia kasih vitamin apa gitu Jadi pulang lah ke rumah gitu Pulang rumah cuma kata dokter kalau misalnya malam panas lagi kan dikasih obat panasnya kali ya Tapi pas sampai malam saya telfon-telfonnya udah mah kayaknya aku nggak panas lagi badannya Jadinya ya udah nggak perlu apa dirawat lah gitu Sebelum dimasukkan ke ruang UGD Fani sendiri mendapat laporan jika putrinya sulit sekali untuk dibangunkan dari tidurnya Ketika itu Shirin pun terlihat sangat lemah dan kondisi itu tidak seperti biasanya Fani menduga perubahan fisik putrinya yang sangat drastis itu terjadi karena virus dan faktor kelelahan Dia dari pagi tuh nggak bangun-bangun, tidur aja katanya nggak kuat berdiri gitu Nah baru itu pembantu juga ditelepon, baru dia naik ke atas Wisin juga nggak tahu Wisinnya juga lagi kerja ya, pergi Tiba-tiba pokoknya dia dari mulai habis obat sumber tuh dia inilah tepar gitu lah Badannya lemes gitu katanya Kayaknya sih trombositnya turun gitu Nah cuman kan kalau di rumah berdarah tuh bisa dilihatnya kan 3 hari ya Nah baru semalam udah pulang dulu Tapi kalau malamnya panas lagi harus balik lagi gitu Cuman alam dulu lah sudah dikasih trombositnya panas dia panas Mungkin virus aja kali ya Virus, cuaca tuh jadinya dia drop gitu Sama kecapean Sebagai ibu, Fanny memang melihat kesibukan Shirin setelah memiliki dua orang anak cukup padat Sebut saja, selain mengurus kedua anaknya serta bekerja di panggung hiburan Shirin juga masih membantu pekerjaan Saskia Sungkar kakaknya Selain kesibukan yang selalu mewarnai hari-hari Shirin Fanny juga melihat kalau putrinya adalah tipe anak yang tidak terlalu memperhatikan kondisi kesehatan fisiknya Selain dia ngurus bahi kan juga dia ada acara regular di TV Ya kan gitu ya, terus gitu Ada juga dia, kemarin tuh dia sibuk bantuin Saskia Dia sih orangnya ini ya, apa namanya Gak terlalu, kalau sakit tuh gak terlalu dirasa banget gitu Ah udah tepar, gak bisa bangun baru deh telepon mamanya Ya sudah udah baik, cuma ini aja lah kali, kemarin tuh kecapaian memang harus istirahat Menjadi istirahat, ya mungkin Tapi kalau gak salah ya Senen dan Selasa udah mau syuting lagi kan Syuting yang acara itu host itu di apa, serta syuting di TV Kita doakan semoga Shirin cepat sembuh dan segera sehat ya Baiklah, selanjutnya ini akan ada Giorgino Abraham atau dikenal dengan Juno Nah ini adalah idola baru nih pemirsa Laki-laki yang berusia hampir 22 tahun Karena ulang tahunnya tuh 30 November bulan depan nih ya Genap 22 tahun Oke kita akan melihat bagaimana sih perjalanan karir dari seorang Juno Katanya nih, awalnya dia main sinetron, gak dapet bayaran No shashi, langsung saja Juno, silahkan cerita Siapa yang tak mengenal Giorgino Abraham Namanya di dunia hiburan tanah air sudah mulai melambung sejak aktif membintangi beberapa judul sinetron Namun siapa yang menyangka, bila sebelum terjun di dunia hiburan Cowok yang kerap disapa Juno ini mengaku bila ia justru memiliki keinginan menjadi seorang pemain bola sejak kecil Lantas bagaimana cerita Juno hingga akhirnya bisa terjun ke dunia hiburan tanah air? Itu sebenarnya aku dulu gak ada pikiran untuk masuk ke dunia entertainment ya Karena aku dulu waktu masih kecil, aku punya cita-cita untuk menjadi pemain sepak bola sebenarnya gitu Aku udah tekunin banget sampai-sampai aku Tapi emang dari kecil aku suka banget sama hiburan Aku suka banget kalau lagi di sekolah ada acara-acara pentas, acara drama, acara Apa, kayak sekolah got talent, apa Aku selalu ikut, aku selalu mau perform di depan teman-teman Aku selalu pengen nunjukin, mengekspresikan apa yang aku bisa gitu Itu aja sih gitu Itu yang membuat aku kayak bangga banget gitu sama diri aku gitu Nah sampai-sampai aku juga, tapi gak pernah kepikiran untuk mau coba di dunia entertainment sendiri Kayak bener-bener masuk film atau belum-belum pernah kepikiran ke sana Sampai aku waktu itu lagi tinggal di Australia Aku udah 4 tahun di sana, aku liburan kembali gitu, ke Jakarta Terus ketemu sama papanya ini, Randy Pangalila Terus itu udah saudaranya papaku gitu Udah kayak keluarga banget gitu Dan dia bilang, jadi kenapa kamu gak mau coba casting, coba-coba ini Gak ada salahnya kan, mumpung kamu lagi liburan di Jakarta Daripada kamu liburan, paling gak kamu lakukan sesuatu hal yang positif Coba aja gitu kan Oh iya udah gak ada salahnya, aku coba casting Dan akhirnya aku tertarik Sampai-sampai pas aku balik ke Australia Aku bilang sama papu mama, aku pengen pindah ke Indonesia untuk coba Mereka bilang, wah ini kamu jangan ngaco ya Ini kan kamu mungkin kayak membalik telapak tangan gampang gitu Waktu ini kan kita pindah negara dari Indonesia ke Australia untuk keluarga, untuk semua Dan akhirnya dengan keinginan aku yang begitu keras untuk balik lagi ke Indonesia Untuk mencoba dunia entertain yang Yang di saat itu aku mencoba pasti belum tahu Karena aku bakal sukses, apakah aku dapat kerjaan apa enggak Tapi aku punya keinginan yang besar kayak Ya udah kalau emang papu mama gak pindah, biar aku sendiri aja gak apa-apa Aku pengen banget, harus pengen coba Dengan beberapa judul film dan sinetron stripping yang sudah berhasil dikantongi Ditambah memiliki wajah tampan yang mampu meluluhkan hati kaum Hawa ini Siapa yang menyangka, bila Juno memiliki pengalaman kurang menyenangkan Di mana dirinya sempat tak mendapat bayaran atas kerja kerasnya saat berakting Sempet aku dulu sempat bermasalah juga sama Ada salah satu Bukan bermasalah sih sampai aku gak dibayar juga pernah gitu Sama salah satu manajemen juga sempat aku Enggak lah sama sekali enggak Seperti yang Ya jadi aku udah kerjaan ini gak dibayar Bukan karena aku minta honor Tapi kayak kejam juga ya Masih ada-ada seperti ini, permainan-permainan seperti ini Tapi ya menurut aku itu proses, semua itu proses Ketika kita mau menjadi orang sukses pasti kita banyak melewati rintangan-rintangan Pasti kita mau disikut orang ini Itu suatu hal yang normal di dalam pekerjaan gitu Enggak hanya di entertain Di kerjaan manapun juga pasti ada seperti itu gitu Jadi aku punya orang tua yang support aku Yang memberikan aku Apa ya Kasih aku positif energi terus Untuk ya udah gak masalah Yang penting kamu belajar dari kesalahan seperti ini, seperti ini Terlepas dari pengalaman pahitnya kala itu Kini Juno tengah merasa bahagia Mengingat sudah memiliki kekasih hati yang bernama Angela Panari Bahkan wanita yang berhasil meluluhkan hatinya itu Berada dalam satu pekerjaan yang sama Sehingga bisa mengerti dengan kesibukannya di dunia hiburan Pacaran aku udah punya pacar sih, udah punya pacar Puji Tuhan Cuman ya easy aja sih aku Orang pacaran ya layaknya anak muda Pasti pengen punya pacar juga di umur-umur yang sekarang Tapi itu sih, gak pernikahan belum sama sekali Sama di entertain Sama di entertain Chinlock, oh aku sih sama dia bukan Chinlock sih Sebelum judul ini udah Udah menjalin hubungan Cuman Itu Menghilangin kebetian pasti Kayak Karena ada seseorang yang mau support aku juga gitu Aku memberi dukungan juga buat dia Tapi ya Itu dia sih Pasti dengan adanya dia juga Aku gak Lebih tenang Lebih apa Nyaman Terus Ya selanjutnya nih pemirsa Ada kabar bahagia dari Ivan Seventeen Yang akan segera mengakhiri masa lajangnya Kira-kira berapa persiapan yang sudah dilakukannya Masih ada yang kurang-kurang apa lagi Dan siapakah calon mempelai wanitanya Berita akan hadir saat lagi tetap di Kira-kira berapa persiapan yang sudah dilakukannya 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 Terima kasih.